Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbilu alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu an la ilaha illallah wa dahulah syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasulhu la nabiya ba' Iwan Filah, pemirsa Lada Lapa yang saya hormati Tak terasa sekarang ini, hari ini kita telah memasuki bulan suci Bulan suci yang mana Allah muliakanya ini adalah bulan ramadhan Dimana bulan ramadhan ini adalah bulan yang penuh berkah Keberkaan Allah turunkan bagi kita semua Sahabat Lada Lapa yang Allah sayangi, yang saya hormati Setacun terus di Lada Lapa Untuk menyaksikan video-video islami Yang mana kita akan berbagi ilmu-ilmu Meskipun hanya sedikit Tetapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Para pengisi dari Lada Lapa Bisa diterima oleh semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina syautanirajim Ya ayuhallazina amanu kutiba'alikumusiyam Kama kutiba'alallazina minqoblikum l'allakum tatakkun Al-Ayah Para pemirsa Lada Lapa yang dirahmati Allah Yang saya hormati Tak terasa setahun, setahun, setahun Dan setahun terus berganti Tahun demi tahun berganti Dan Alhamdulillah kita semua kembali dapat Merasakan nikmatnya di bulan suci Ramadan Bertemu dengan bulan suci Ramadan Untuk kembali lagi Melatih diri Untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Baqarah barusan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Bulan Ramadan itu adalah Agar kita Umat Islam menjadi pribadi-pribadi yang takwa Di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan La'allakum tatakkun Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Tetapi yang menjadi aneh gitu ya Ramadan, tiap Ramadan Ramadan lagi, Ramadan lagi Bertemu lagi Ramadan Tetapi melihat kenyataan Umat Belum bisa menerapkan Searakat Islam Umat belum bisa menjalankan Islam secara Keseluruhan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Sangat berharap Bahwa ketika kita Berpuasa di bulan Ramadan Menjadi orang-orang yang Bertakwa La'allakum tatakkun Sebagaimana para ulama juga telah menjelaskan Bahwa arti dari Takwa itu adalah Menjalankan semua perintah Allah Dan menjauhi segala larangan Allah Dalam artian Kita di dalam berhidup Sehari-hari Baik itu Dari mulai bangun tidur Sampai mau tidur lagi Harus Sesuai dengan Yang perintahkan Allah Dan juga menjauhi semua Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu untuk menjadi pribadi yang bertakwa Untuk kalangan Untuk kalangan Masyarakat juga Tentu Diharapkan Menjadi masyarakat-masyarakat yang bertakwa Yang menjalankan perintah Allah Menjauhi segala larangan Allah Begitupun dengan sebuah negara Tentu harus Negara itu Yang menjalankan Semua perintah Allah Semua larangan Allah Karena apa? La'allakum tatakun Mudah-mudahan Di Ramadan kali ini Kita bisa menjadi Pribadi-pribadi yang bertakwa Bisa menjadi Masyarakat yang bertakwa Bisa menjadi Negara yang bertakwa Yakni Negara yang tidak alergi terhadap Istilah Islam Semisal syariat Semisal jihad Semisal khilafah Karena apa? Itu adalah semua Ajaran Islam Nah yang diharapkan Kita semua berharap Ramadan kali ini Ramadan yang Menerapkan Islam kafah Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Mungkin nanti Kita akan bertemu lagi Di episode-episode selanjutnya Saksikan terus Di Lada Lapa Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton made plan Terima kasih.